Panglima Kostrat Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak membuka rapat pimpinan dan apel Komandan Satuan Kostrat TA 2023 yang dilaksanakan terpusat di markas Divif 2 Kostrat Malang. Rapim dan apel Komandan Satuan Kostrat dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 15 sampai 17 Maret 2023 dengan suasana kekeluargaan agar sesama peserta saling mengenal dan bisa lebih kompak dengan tujuan akhir mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dengan saling bertukar pikiran sehingga nanti pulang dengan membawa bekal untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan prajurit untuk siap melaksanakan tugas pokok. Rapat pimpinan dan apel Komandan Satuan Kostrat TA 2023 mengandung dua tema berbeda di mana rapat pimpinan bertemakan Kostrat Patriot NKRI yang profesional siap mendukung pembangunan nasional dengan tujuan mengevaluasi prokja dan anggaran Kostrat tahun anggaran 2022 serta mensosialisasikan program dan kegiatan prioritas TA 2023 memberikan informasi aktual tentang tantangan yang diadapi dan kondisi menonjol berkait dengan pelaksanaan tugas-tugas Kostrat tahun anggaran 2023 dan mensosialisasikan pokok-pokok kebijakan Pangkostrat tahun anggaran 2023 sehingga dapat meningkatnya keangkutan biritas dan kinerja Kostrat dan jajaran dalam melaksanakan prokja dan anggaran Kostrat tahun anggaran 2023 sedangkan untuk apel dan saat Kostrat TA 2023 mengangkat tema meningkatkan kemampuan dan Sat guna mewujudkan profesionalisme prajurit Kostrat sebagai Patriot NKRI dalam rangka mendukung keberhasilan tugas pokok Kostrat tema tersebut dinilai sangat tepat dengan tujuan untuk menyamakan persepsi dan Sat Kostrat dalam melaksanakan tugas pokok secara adaptif, profesional, modern, dan tangguh guna meningkatkan kemampuan operasional Satuan Kostrat Sasaran dilaksanakan apel Komandan Satuan Kostrat ini agar terwujudnya kesamaan persepsi dan Sat dalam meningkatkan dan mengembangkan pembinaan Satuan sehingga tercipta kesiapan operasional Satuan dan kesejahteraan prajurit Kostrat Terwujudnya peningkatan kemampuan kepemimpinan dan Sat Kostrat yang adaptif, profesional, modern, dan tangguh dalam menghadapi tantangan tugas ke depan serta terwujudnya peningkatan pembinaan teritorial Satuan dalam mewujudkan kemanunggalan TNI rakyat Dalam amanatnya, Pang Kostrat mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh prajurit Kostrat atas dedikasi yang telah diberikan selama tahun anggaran 2022 namun perlu dievaluasi terhadap kinerja baik di home base maupun di daerah operasi untuk dapat dibenahi pada pelaksanaan prokja dan anggaran Kostrat tahun anggaran 2023 Dari Kabupaten Malang, Akbar A.TV melaporkan